Ujian berat harus langsung dihadapi Persijab Jeparah di Laga Perdana Pegadaian Liga 2. Laskar Kalijamat harus bertandang ke markas Perserah Lamongan di Stadion Surajaya Lamongan, melawan tim bertabur bintang Perserah Lamongan. Dari sisi materi, pelatih Persijab Jeparah, Salahuddin, mengaku timnya kalah jauh. Bermaterikan banyak pemain muda di atas kertas timnya diakui kalah. Kami memang kalah materi, fasilitas, namun kami juga tak boleh kalah, yaitu semangat juang tegasnya. Apalagi skuadnya sudah mempersiapkan laga melawan Perserah Lamongan dengan sangat baik. Dia tidak takut meskipun Perserah Lamongan juga dihuni banyak pemain berpengalaman. Tidak ada yang tidak mungkin kalau mau kerja keras, bebernya. Ditanya soal target, Salahuddin menegaskan target Persijab Jeparah adalah mendapatkan 3 poin. Anak asuhnya juga sepakat untuk itu. Artinya Persijab Jeparah bakal habis-habisan untuk bisa menang melawan Perserah Lamongan. Soal target 3 poin dibenarkan oleh pemain Persijab Jeparah, yaitu Iqmal Nur Samsu. Dia menutupkan rekan-rekannya siap meski bakal menghadapi teror supporter lawan. Pemain sudah ingin bertanding, ingin mati-matian juga untuk menang paparnya. Ini semua ini. Ini semua ini.